penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasting. Presiden Joko Widodo meresmikan 147 bangunan dan infrastruktur yang menjadi bagian dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sulawesi Barat pada 2021 lalu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat selasa 23 April. Proyek ini meliputi rehabilitasi 47 bangunan perkantoran, 29 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas pendidikan, 1 gedung peribadatan, 1 fasilitas olahraga, 7 rumah susun, 2 rumah adat, dan 17 prasarana air minum. Presiden mengatakan total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk proyek tersebut adalah Rp1,031 triliun. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang kita bangun di Mamuju dan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Barat, ini atas instruksi dan perintah langsung yang saya sampaikan pada saat gempa yang lalu. Ini dibangun, ini dibangun, ini dibangun. Saya lihat tadi, Alhamdulillah sudah selesai. Presiden Joko Widodo juga meresmikan penyelesaian tiga ruas jalan daerah sepanjang 22,4 km yang didanai melalui instruksi Presiden Impres sebesar Rp81,8 miliar. Tiga ruas jalan Impres tersebut berada di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamasa. Tim kantor berita antara mewartakan.